Intro Apakah Anda sempat mengalami kesulitan untuk menolak tawaran pekerjaan dari dunia keartisan? Jadi walaupun memang gak gampang, aduh gak gampang banget menjalankan itu. Tapi ya Allah udah janji, yang janji kan bukan suami kita, bukan temen, bukan orang tua kita. Pasti Allah berikan jalan keluar. Jadi tinggal kita berikhtiar aja nanti hasilnya gimana, gak tau gitu. Atau mungkin kemarin saya diajak sinetron stripping oleh sebuah PH. Terus saya tanya, kalau saya main sinetron saya boleh minta 1-2 hari gak untuk berdakwah? Wah bun, ini soalnya kan stripping, bun akan setiap hari syuting. Mohon maaf, kalau setiap hari syuting saya keberatan. Tapi kalau sekali syuting saya seneng. Tapi kalau setiap hari, enggak, gak seneng. Jadi itu pilihan di tangan kita ya. Apakah bunda pernah mengalami titik terendah dan bagaimana cara bangkitnya? Ya pastilah, jangankan kita manusia sekalian berparasawa tuh suka futur kok. Bagaimana caranya adalah kita gini, kalau saya diajarkan para guru-guru saya, kita tuh punya ibadah, yang ibadah-ibadah makdo tuh jangan ditinggalin. Yang gairu mu'akat, ya kadang kerjain kalau lagi tinggi gitu, semangatnya lagi tinggi lah gitu. Kayak sekarang nih, habis syawal, jaga banget kan supaya kita tuh bisa melanjutkan amalan-amalan syawal. Tapi kalau lagi futur, jangan sampai ibadah-ibadah sunah yang mu'akat itu ditinggal. Karena kalau cuma yang wajib, itu jauh dari sempurna, jauh dari kekurangan, banyak banget kekurangan ibadah kita. Jadi itu salah satu tips untuk supaya ketika kita futur, supaya kita enggak kecebur gitu. Lagi futur tuh manusiawi. Terus gimana banyak-banyak berjikir, jikir pagi petang coba. Kan Rasulullah mengajarkan kepada kita, Ya Allah jangan berikan masalah-masalah itu kepada diri saya sendiri gitu. Jadi bergantung banget sama Allah. Jikir pagi sama petang jangan ditinggal. Salah-salah sunat jangan ditinggal. Insya Allah ketika kita terpuruk, kita jatuh, kita tuh enggak tercebur gitu. Bang, kita juga enggak terlalu susah. Apa makna pahala bagi Bunda Astri Ivo? Mahalanya itu pertama, cinta, kasih sayang, ampunan. Kalau dikabulnya doa, itu yang terbaik buat kita. Jadi, saya pernah membaca quote dari seorang sahabat. Kalau aku berdoa, dikabulkan, aku senang. Tapi kalau aku berdoa, enggak dikabulkan, aku lebih senang lagi. Kenapa? Ketika aku berdoa, dikabulkan, itu adalah pilihan aku. Ketika aku berdoa, tidak dikabulkan, itu adalah pilihan Allah. Jadi kita belajar seperti itu. Memang enggak gampang sih, butuh waktu, butuh dukungan, lingkungan. Kita mesti lihat teman-teman kita tuh seperti apa. Kalau teman-teman kita tuh suka gosip, suka hal-hal yang negatif, ya kita bisa terbawa. Dalam Al-Quran tuh harus diingatkan kepada kita, lihat siapa temanmu. Jangan sampe kita gigir jari, kalau kita enggak berteman sama dia, kita lebih baik, itu enggak bisa. Itu pilihan kita. Maka lingkungan, diri kita pasti minta pertolongan sama Allah, keluarga, itu harus kita ciptakan keluarga yang Qur'ani. Kita harus jadi agent of chain, harus jadi orang yang mengajak kepada perubahan, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma satu ayat. Jadi misalnya kalau saya ada kajian di kantor-kantor, terus kan kajiannya kan seolah rutin. Terus mungkin mbaknya yang telepon saya, yang ngajak saya, bilang, mbak Alhamdulillah setelah ada bunda di sini, ada dua, tiga orang teman-teman kita yang sudah berhijab. Alhamdulillah itu kebahagiaan yang luar biasa, yang mudah-mudahan itu jadi pemberhati manamah kebaikan saya. Atau misalnya kita mengajak orang untuk berinfak menjadi wali santri, walaupun kita cuma mungkin satu dua orang yang bisa kita mampu, tapi kalau kita ngajak seratus orang, seratus orang itu bikin kebaikan, mudah-mudahan kita dapat pahala kebaikan itu juga. Jadi Masya Allah itu mudahkan kita banget untuk beramal soalnya. Apa rencana bunda Asri Ivo ke depan? Pokoknya kepingin jadi orang yang Allah berikan kita ke istiqomahan, Allah lapangkan dada saya, Allah wafatkan saya dalam syahid, Allah melindungi saya dalam azab kubur, Allah hisap dengan kasih sayang, Allah selamatkan saya melawat hisap, melawat sirat maksudnya. Apa pesan bunda Asri Ivo untuk para pemirsa? Pokoknya ingat deh, kita cuma sebentar banget wala Asri, demi detik, dan next second, detik berikutnya, kita bisa aja nggak ada loh, karena maut itu datang bukan kepada yang tua, bukan kepada yang sakit, tapi yang maut itu datang kepada kita, siapa saja yang sudah Allah tetapkan takdirnya. Ada orang yang mau sholat Jumat, belum sholat, tapi dia sudah berwudu, diwafatkan Allah. Ada orang yang lagi duduk, lagi duduk aja gitu, diwafatkan Allah. Ada orang yang bekerja, diwafatkan Allah. Padahal dia sangat sehat. Jadi, pertama, kita selalu minta pertolongan Allah. Jangan sampai kita punya penyakit, takut mati dan cinta dunia. Dunia ini sarana kita, untuk bisa punya amal yang banyak, dan punya amal nanti, kalau kita sudah dikubur nih, kalau kita sudah dikubur kan nggak bisa ngaji lagi tuh, nggak bisa infak lagi, nggak bisa sholat lagi. Kita punya tuh amal-amal yang terus mengalir, amal jariah, mengalirkan air, membuat sumur. Pokoknya kita harus jadi manusia yang cerdas, sebagaimana ikro pertama kali, Allah perintakan kepada kita. Selamat menikmati.